Nah, makanan fermentasi buatan kita sendiri teman-teman Ini makanan fermentasinya, jadi hasilnya seperti ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua yang memiliki hobi yang sama Dalam memelihara ayam kampung kita di belakang rumah Pakan berkualitas dan ekonomis merupakan idaman bagi kalangan peternak Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun formulasi pakan antara lain Bahan baku, standar kebutuhan nutrisinya, dan teknik formulasinya Penggunaan bahan baku harus dipastikan kandungan nutrisinya Sesuai dengan standar Pada situasi ekonomi saat ini Kemampuan perternak untuk berusaha bertahan pada himpitan ekonomi Menjadi kunci keberhasilan usaha dalam pemeliharaan ayam kampung kita Selain itu, adanya peningkatan harga bahan baku pakan yang tidak menentu Sehingga diperlukan strategi yang tepat Di dalam melakukan formulasi atau melakukan manajemen pakan Ada yang menanyakan kepada kami Pakan apa yang kami berikan untuk ayam-ayam kampung kami ini Jawabannya adalah pakan semi-fermented Terima kasih telah menonton! Dan begini cara kami melakukan manajemen pakan Ketika anak-anak ayam baru sampai Atau berumur 1-15 hari Kami memberikan pakan starter murni dari pabrikan Biasanya kami membeli berapu 5-11 Sedangkan untuk umur ayam dari 15 sampai 1 bulan setengah Kami sudah memberikan pakan semi-fermented Dengan komposisi sebagai berikut 1 liter air Dicampur dengan 1 tutup N4 1 sendok gula pasir 3 kg pakan starter 2 kg dedak katul Kemudian kita aduk Dan siap diberikan ke ayam-ayam kita Dan ini semua Sekali buat menghasilkan 5 kg Sedangkan untuk minumannya Kami menggunakan pitaci Tentunya untuk umur ayam 2 bulan ke bawah Nah hari ini Umur ayam Kampung Unggul Balik Selangtan Tokau Sudah berumur 2 bulan Dari ayam 1,5 Atau 1 bulan setengah Sampai 5 bulan Begini komposisinya 3 liter air Dicampur dengan 2 sendok gula pasir Kemudian kita aduk Sampai merasa 2 tutup N4 Lagi Agar Lebih ternap plus Sesuai takaran Kemudian didiamkan Selama 5 menit Dan Kita campur dengan 4 kg Bren polar 6,5 kg Dedak katul Ini untuk ukuran senang 1,5 kg Kosentrat Dan 3 kg Jagung halus Untuk sekali buat Pakan ini Menghasilkan 15 kg Ini tinggal kita kasih Ke mereka Kemudian yang sisanya Nanti bisa kita Simpan Seperti biasa Dan esok harinya Bisa kita gunakan lagi Sekarang kita kasih Ke ayam-ayam kita Sedangkan untuk ayam 5 bulan Sampai 1 tahun Maka Begini komposisi Yang kami lakukan 3 liter air 2 sendok gula pasir Dicampur dengan 2 tutup M4 Bisa menggunakan Peterna Plus Atau Top Mix Sesuai takaran Dan jangan lupa Didiamkan Selama 5 menit Kemudian Kita campur dengan 3 kg Kosentrat 3 kg Jagung giling 3 kg Bren polar Dan 6 kg Dedak katul Dan ini juga Sekali buat Pakannya Menghasilkan 15 kg Untuk minumannya Kita kasih Ekstimulan Untuk umur ayam 1 tahun Sampai Akhir Komposisi Yang kami gunakan Adalah 3 liter air Dicampur dengan 2 sendok gula pasir 2 tutup 2 tutup M4 20 gram Ekstimulan 50 gram Peterna Plus Atau Top Mix Atau sesuai dengan Takaran Dan kita Diamkan juga Selama 5 menit Kemudian Kita campur dengan 4 kg Dedak katul 4 kg Kosentrat 4 kg Jagung giling Dan 3 kg Bren polar Sehingga Juga menghasilkan Sekali buat Pakan ini Adalah 15 kg Demikian saja Video kami kali ini Jangan lupa Like, Subscribe Dan Share Jika lo Bermanfaat Dan Sampai jumpa Di video-video kami Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax